Assalamualaikum seluruh balik lagi di channel Abagni kali ini Abagni bersama Pak Yosef mau ganti lahir bola, eh lahir bola, lahir mobil, eh apa lahir, lahir apa ya roda depan pesfa kenapa lahirnya diganti Pak Yosef? karena sudah koplak karena sudah koplak kemarin sudah ganti apa namanya ya kemarin sudah ganti as ayunnya sudah ganti sudah gak oblak banget nah ini masih sedikit oblak, ternyata setelah dicek kemarin lahirnya tutorial pertama adalah lepas roda depannya semoga bukan asnya ya semoga itunya saja lahirnya nah kemarin ganti ini lor itu kemarin beli berapa ya? 50 ribu apa 60 ribu ya 60 ribu nah sekarang ganti lahir lahirnya super nih ya lahirnya super nih ya itulah rodanya gede kecil pakai punyanya Astra aspirat cinta produk-produk dalam negeri oh setelah roda dilepas tinggal lepas baut asnya itu pakai kunci 22 betul ya 22 ya pak? ini video dimulai itu ketika proses penggantian lahir dimulai jadi kita berapa sih lamanya waktu untuk mengganti lahir roda depan Vespa ini ini gak di skip-skip ya oke ya dulur sambil kita menyaksikan proses penggantian lahir pespar roda depan oleh pak Yosef jangan lupa subscribe channel Pak Agni cara subscribe-nya gampang di bawah video ini ada tulisan subcribe itu di klik tulisannya kemudian tanda loncengnya dipencet biar apa? biar kalian semuanya bisa melihat motor-motor tua lainnya yang sedang turing yang sedang jalan-jalan yang sedang di bengkel yang sedang otak atik yang sedang mau dibeli yang pengen beli tapi gak punya uang jadi bisa menikmati semuanya ini masih proses pelepasan as ya mohon maaf untuk kali ini muka saya gak kelihatan karena saya takut seluruh-seluruh semuanya itu bosan ini catnya itu birunya itu saya impor dari Haiti ya catnya impor dari Haiti Haiti, Haiti, Haiti mokleh cat karena apa? catnya ini belum di cat lagi belum di repaint cat dapat sudah keadaan seperti ini baru di kisik-kisik nanti untuk ngecatnya biar Pak Yosef saja yang ngecat kapan waktunya entah kapan nunggu THR kadang segala sesuatu jika menggunakan perasaan gak bisa bogem saja itu ya motor tua motor tua ini pespas strada 150 cc tahun 2000 tahun 86 karena setahu saya pespas strada itu keluarnya 86 sampai 88 ya Pak set 89 oh 89 itu ya itu strada memang keluarnya sedikit sekali atau biasa disebut seperti pespaban tuh laharnya ya laharnya itu super itu ada dua satu besar satu kecil makanya kalau kalian beli besar semua ya gak bisa dipakai tuh lur laharnya udah pecah ya lur ya gotrinya sudah pecah jadi sudah ganti ini kemarin asayunnya sudah sudah ganti lahar mudah-mudahan nanti bisa buat ngeng bisa buat terbang lebih lancer lagi tuh ya asiknya ini ya strada ya ininya ada shock ada shock di setengahnya ada ininya apa jadi kuat dan stabil lebih stabil ini ring rodanya masih pakai ring 8 masih standar nah itu Pak Joseph lagi di dalam lagi nyari kunci di dalam tinggi terima kasih jaga jarak ya lor social distancing padahal maras mau kepletikan ya dah laharnya besar dan kecil kotrinya sudah pada pecah sudah oplak ini lahar yang lama ini yang baru ini yang baru kita unboxing guys lahar yang besar semoga saya nggak salah beli untuk harga laharnya kalau nggak salah itu Rp15.000 kayaknya jangan lupa di jangan lupa di apa ini dikasih fat ya biar awet tuh lahar besarnya itu di dalam ya dalam tromol nah yang disini lahar yang besar lahar yang besar lahar yang kecil lahar yang kecil ini ya kecil itu di sebelah sini nanti aduh di sebelah sini nah ini ditotos laharnya sudah ditotos sudah mapan sempurna tinggal pasang ringnya oke ya lor sambil masang ini kita sambil berdoa ya lor oke itu ya itu harus pakai tang itu ya tang apa ya tang jepit ya kita harus sambil masang ini kita sambil berdoa mudah-mudahan PPKM Jawa Bali segera selesai karena apa terus terang PPKM Jawa Bali ini fungsinya untuk memutus mata rantai covid namun aktivitas kita dibatesi ya yang kerja dibatesi yang cari uang dibatesi sehingga mungkin perekonomian rada terganggu mudah-mudahan covid lekas hilang PPKM segera berakhir dan kita bisa hore lagi bisa cari duit lagi kemudian kita bisa turing lagi jalan-jalan lagi gitu lor bagi dulur-dulur semuanya yang lagi nyaksikan video ini belum ma'am ya silahkan ma'am dulu yang belum sholat ya silahkan sholat dulu yang mau ngaji ya silahkan ngaji dulu videonya di pause nanti setelah sholat selesai ma'am selesai ngaji langsung nonton lagi nah ini pemasangan as ya tinggal ya totos aja lor nah setelah pasang as as terpasang tinggal masang lahar kecil lahar kecil harganya ya kurang lebih ya 15 ribu saya lupa ya mungkin 15-20 ribu ya pak rusep tuh lahar kecil sebelum pasang lahar kecil segala sesuatu yang tadi nempel di lahar kecil dibersihkan terlebih dahulu semacam ring-ring-ringnya nah masang lahar kecilnya disitu di luar ya lor tuh masukkan di pepak ya sudah dipasang tinggal di tutup mur sudah selesai lor masang lehernya lor tinggal ngencengi roda dok ya jadi proses awal tadi sampai dengan roda terpasang seperti ini sampai selesai itu hanya memakan waktu 10 menit 10 menit itu pun ditampak tapi pak rusep ada ke belakang ambil kunci 2-3 kali terus ada yang ke toilet ya jadi ya gak sampai 10 menit terima kasih ya sudah menyaksikan channel Aba Agni jangan lupa subscribe channel Aba Agni kemudian di like ya mudah-mudahan yang subscribe dapat rezeki yang berlimpah dan mudah-mudahan yang like nonton dapat rezeki yang berlimpah pula terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh